yang kita khawatirin tuh ya sampe lah bisa mati kalau dia udah gak mau makan karena selalu kita antepin balik lagi di ensiklopedia 1 bareng kita double D selamat datang lagi terus juga kita harus lujeng-lujeng 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 oke teman-teman thank you yang masih setia ya mencetin tombol tombol subscribe terus nontonin kita like dan komennya lagi pada nonton apa sih ini nonton Satopedia jangan kemana-mana oke bro nih di kesempatan kali ini kita biasa mau berbagi apa sih? berbagi tips-centric misalkan 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 mau berbagi misalkan 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 lau-lau-lau jadi biarpun lau tapi lau-launa kita coba dulu bahan herbal dulu bahan alami dulu yang kita udah disediain sama alam gitu kan nah ngomong-ngomong soal luka nih bro biasanya nih baik lagi ngomong tanya luka-luka hati ya luka-luuka lu mah lagu Ae jadi biasa penyebabnya apa sih? jenis lukanya apa aja tergantung lukanya dulu bro tergantung cerai terus luka untuk musang susah-susah musang di alupsi musang itu kan banyak-banyak faktor lah luka gitu kan bisa disediakan satu-satu tembanya kan kayak kegemukan kadang-kadang timbul luka dikit menyebar kadang-kadang 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 luka yang baru kan terus misalkan nah dia juga berantem nih perasaan kita ajak-giat atau berantem terus kegigit kalau jadi lu lagi freedom kegigit banyak faktor lah bro banyak-banyak faktor lah bro intinya sih luka nah si luka musang ini bahasa sunanya kita antepin kita biarin itu bisa-bisa bisa dong ya jangan salah kalau musang itu kan tergantung ya kadang-kadang ada musang yang aktif itu kan lama-lama iritasi terus juga dia tempat-tem kalau si rukanya ada bakteri terus misalnya juga ngeri juga kan aduh kaya kita aja bro ya kasnya juga kadang-kadang dia udah terlalu sakit rukanya menyebabkan sakit misalkan panas dan tubuhnya gak stabil dia juga kurang makan dong kurang makan terus kurang melinum kalau misalkan gitu kan kasian dianya juga misalkan mau gue makan mau gue makan belatunya turun-turun itu nah yang kita khawatir itu ya sampai lah bisa mati kalau dia udah gak mau makan karena lukanya kita antepin ngebusuk kayak gitu misalkan juga kayak gitu nah apa namanya apa lagi ya kan misalkan nih musang yang kita keep ya kita lagi luka tuh ada gak sih tersendiri biar si lukanya itu gak kenakan kandang di kandang itu ada kotorannya betul-betul mungkin ada tip khusus atau triknya gimana sih biar si luka musang itu sementara agak jauh dengan kotorannya gitu bisa broy kayak gini kalau misalkan di kandangnya itu ada kayak tatakan ya tatakan atas lah kita bisa namanya loteng misalkan apa sih tatakan yang di atas jadi antara bawah tatakannya bawah terus kita ada sama yang apa ada gedanya broy kayak yang boleh kasih papan di atasnya itu kita ikat biar tidurnya di atas kan pupnya di bawah tuh jadi gak langsungnya untuk pupnya kalau ada juga ya kadang yang udah ada tatakan atasnya kayak misalkan untuk tidurnya dia itu ada ada dia udah bikin ada tuh kandang kucing kadang ada dua tingkat kita ada tatakan bawah atasnya di tengah-tengahnya ada tatakannya juga buat tidurnya si musang kalau emang gak ada kita bisa bikin broy pakai tatakan bisa pakai kayu misalkan diikat di paling pojok diikat-ikat yang makin kuat bisa kayak gitulah tapi ngidarin si musang itu langsung langsung berdekatan sama luka motoran ya jadi kalau misalkan dari teman-teman yang kebetulan punya kandangnya masih satu lantai kalau misalkan pas musangnya luka ya wayahnya dua lantai bikin lah bikin gampang kok broy di desain segimana rupa biar jadi dua lantai ya di dua lantai misalkan yang penting dia itu tidak menyentuh kotorannya itu jauh lah ini jauh dari kotorannya dia oke nah kembali lagi bro masalah luka mungkin bisa di cari ke teman-teman punya tips atau bahan apa lagi sih yang bisa dipakai boleh yang ngalami ya gue saran nya yang ngalami apa itu ini ada namanya kunyit broy oh kunyit nah kunyit broy ini kunyit sama jahe broy kunyit sama jahe broy ini kunyit sama jahe ini ini juga sama tips dari lelokur oh iya ini tips kunyit sama ini ditumbuk nah ditumbuk baru diusung-usung-usungnya ini bahan-bahan pokoknya inilah bahan-bahan pokoknya ini kita kunyit kita bersihin bersihin lah sampai bersih kita misalkan siapa yang gak ada kayak tanah-tanah kayak gini tanah-tanah kayak gini bersih segala maksudnya baru boleh dipotong-potong dulu atau di tumbuk jadi itu bro ini bahan utamanya nih set masalah kunyit sama jahe ini belum kawan menurut gue nih cewek cewek bukan apa sih bukan yang cantik yang cocok jadi istri betul tapi yang pinter wasa bukan yang bisa ngebedain mana jahe mana kunyit nah mana lengkuas kebanyakan cewek-cewek sekarang enggak nah kaunya makanan siap saja nah gitu jangkut udah-udah intermezzo itu ya oke balik lagi jadi ini ya yang bagus itu jahe sama kunyit kunyit ya mungkin ada lagi gak selain ini udah sih kalau misalnya gue sih ini aja ada juga bisa ditambahin sama ini minyak kelapa minyak kelapa tuh yang minyak kel EK agak susah oke nih bro biar cepat ya kita coba liatin ke temen-temen biasanya caranya itu kayak gimana sih bisa mau pakai apa pakai pake ya? pake ya dong pake handphone gua ada handphone nih liat ada pencetannya nih buset begini dong gua handphone cuma dulu nah oke bro silahkan langsung aja diunjukin ke temen temen caranya kayak gimana pertama kali cuci dulu si bahan tersebut kalau udah cuci kita potong potong kalau gak juga gak apa-apa nih kebetulan kan gak usah potong potong nih ini kan masukin sini langsung tumbuk aja halus tumbuk tumbuk campurin aja secukupnya baru tuh kalau udah selesai kita langsung aja olesin si lukanya misalkan kita olesin secara merata ke lukanya aja bro lukanya dimana kita olesin pelan-pelan terus pelan-pelan nih bro ya harus rata nih kesini kesini harus rata kalau udah selesai udah dimin aja sampe kering sendiri ya nah besoknya kita liat lagi jangan lu dimandiin panjang dimandiin jangan kena air dulu bro nah jadi airnya itu air minumnya juga gak boleh yang ditaruh harus digantung jadi takutnya kan nyundul di ublak terus ke basah lagi nah itu perlu dibalut kake kain juga gak sih? gak usah sih misalnya kalo itu kan nempel sih si kunyit juga pasti dia nempel ke kulitnya dia yang penting kan sari patinya itu kayak sari-sari sekunyit kayak misalkan airnya kunyit sama airnya jalan itu nyerap gitu bro nah itu dikerjainnya ini gak langsung instan bro kita harus sabar bertahap dan bertahap bro mau bertahap ya nah gitu jadi gak langsung gak langsung jadi gak langsung jadi kita harus bertahap harus rajin harus sabar kita kan ikhtiar dulu kita kan ikhtiar dulu tawakkan serah diri ngasih kesemua kan cuma Allah subhanallah kalau yang penting kita ikhtiar dulu bro oke deh cakep bro keren 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 yang punya pengalaman ya boleh share silahkan dicara-coret gak bosan-bosannya ingatkan kan harus kalau punya tips dan trik lagi selain yang ada disini kita punya saling ya bebas kita mah saling share, saling sharing terus saling kasih tau terus juga boleh subscribe komen, like, subscribe dan lonceng dong loncengnya benceng biar nanti kalau misalkan kita ada upload video baru kita nongol bareng-bareng bareng-bareng notifikasinya tang nah oke bro itu mungkin ya tips sederhana yang bisa kita sampein ke temen-temen ya nanti itu temen-temen thank you ya yang udah stay tune bro di lemira kebiasaan sorry iklan iklan udah gak paham bro ya sekalian dong oke udah station di Satopedia itu bapak producer di belakang kamera ada dengan bapak indra ya thank you pak indra udah stay terus oke temen-temen thank you sekali lagi udah nonton dari awal sampai akhir ya bro jangan lupa support terus dari video awal sampai video sekarang bener tontonin gak boleh bosen-bosen kalau misalkan ada yang nanya boleh langsung share sini sampai jumpa di video berikutnya see you bye bye